Kamis 37 Juli 2020, saya ulangi Kamis 37 Juli 2020, Internasional menghubungi nama Irwan Kornel dan menginginkan Irwan Kornel terubah dari Indonesia. Padahal memberi kondisi ini, kontak berlangsung kembali, dan Internasional Millennium nyatakan bahwa Irwan Kornel berhubungan dengan pemerintah nasional Indonesia dan berkemungkinan bahwa pelaku sopanaprok yang berlangsung hingga pada momen milenium ini adalah negara Indonesia atau berasal dari Indonesia. Kontak berlangsung mengatakan bahwa mereka keterpertahan untuk perbuatan mereka dan seperti menginginkan untuk terorisme internasional Millennium berlangsung atas nama negara Indonesia. Perbuatan melalui aktivitas supanaprokrasi mengembalai minggu sunggrik dengan alih diperkara nama korban Irwan Kornel. Kontak terus berlangsung dan menyangkut juga kepada usaha tambal ban atas nama Irwan Kornel. Kontak berlangsung mengatakan bahwa berkemungkinan Irwan Kornel mengalami sabotasi usaha tambal ban atas nama pemerintah nasional Indonesia. Kontak berlangsung mengatakan bahwa jaringan pelaku supanaprok berkemungkinan berasal dari Asia atas nama negara Indonesia yang menyangkut kepada orang-orang yang tidak dikenal dan termasuk juga perkara harta warisan atas nama Irwan Kornel atau harta warisan keluarga Irwan Kornel. Kontak berlangsung mengatakan bahwa nama Irwan Kornel diinginkan untuk membuat pernyataan pada momen recording kontak bodi keos berlangsung pada momen ini sehingga komunikasi dapat sesuai dengan peristiwa perkara yang berlangsung. Kontaknya tenang bahwa laku supanaprok berasal dari Asia termasuk juga Asia Tenggara dan negara-negara dengan kemungkinan dipimpin oleh negara Republik Indonesia. Sehingga ada status kami hitam kepada nama Irwan Kornel dan aktivitas simen komandingus penggrif atau antisme perkuburan baru dikenali pada pemerintah ini atas nama negara Republik Indonesia. Kontak berlangsung mengatakan bahwa kemungkinan nama Irwan Kornel mengalami diskriminasi untuk persoalan usaha tambal bannya dan juga menyangkut ganti rugi ataupun reward untuk perkara supernatural di abad belen ini. Saya selamai Irwan Kornel sebagai keimpin dan juga korban dari perkara kantis membutuhi manusia yang berasal dari negara Republik Indonesia. Kontak berlangsung pada momen Kornel ini masih terus diupayakan oleh nama Irwan Kornel bahwa banyak pelaku tetap melakukan aktivitas supernatural kendatipun momen-momen pada kesaharian tidaklah signifikan ataupun tidak berurusan sama sekali. Seperti aktivitas sehari-hari pada umumnya tetap mengalami kontak berlangsung ataupun mengalami gangguan kontak bodi ataupun telekomunikasi yang menyangkut teror ataupun supernatural yang berasal dari oknum-oknum nama-nama lokal dari negara Republik Indonesia. Kontak ini diinginkan oleh Internasional Millennium untuk diperbuat oleh nama Irwan Kornel guna peristiwa berlangsung dapat segera dikomunikasikan ataupun diketahui secara rekordu oleh Internasional Millennium. Pada nomor rekoding ini juga saya bernama Irwan Kornel sebagai korban dari perkara supernatural berasal dari domisi negara Indonesia diinginkan untuk membuat kronologi tentang peristiwa pada momen rekoding ini. Kontak yang terjadi dan menyatakan bahwa komunikasi tentang perkara supernatural ingin dilaksunkan kepada nama Irwan Kornel terkait orang-orang tidak dikenal yang melakukan aktivitas sabotasi usaha atas nama Irwan Kornel. Namun pada kemudiannya perkembangan komunikasi berlangsung mengarah kepada perbuatan gangguan supernatural yang berbau politik ataupun terorisme. Ini kan Irwan Kornel untuk membuat pernyataan status sebagai orang yang bertanggung jawab atas perkara supernatural ini. Pada kemudiannya peristiwa berlangsung tersebut adalah peristiwa supernatural komunikasi yang dilangsungkan secara tiba-tiba tetap mendadak. Seakan-akan nama Irwan Kornel perlu untuk mengkonfirmasi ataupun menanggapi komunikasi yang dilangsungkan tersebut. Namun pada kemudiannya nama Irwan Kornel mengalami terong seperti diinginkan untuk bertanggung jawab atas perkara supernatural yang berlangsung pada momen milenium ini. Dan menyangkut juga kepada orang-orang tidak dikenal yang seperti melakukan komunikasi ataupun pengalaman supernatural serupa kepada nama Irwan Kornel. Kontak komunikasi berlangsung sangat berindikas sekali berwujud jaringan komunikasi diantara sesama para pelaku dan yang berkemungkinan menggunakan peralatan ataupun media yang bisa tidak dipertanggung jawabkan oleh orang-orang diantara masyarakat. Kontak berlangsung terjadi pada momen hari ini kalender Kami 30 Juli 2020 dan berlangsung secara mendadak dan sangat tidak diinginkan oleh nama Irwan Kornel. Namun pada kemudian perkembangannya nama Irwan Kornel seakan-akan diinginkan untuk mempertanggung jawabkan komunikasi berlangsung seperti menanggapi untuk kejelasan perisal perkara-perkara tertentu seperti misalnya pembelian suatu unik mobil remex di Hapsu yang dilangsungkan oleh nama Irwan Kornel. Diinginkan pada Irwan Kornel untuk membuat percatatan guna kejelasan tentang perkara tersebut. Namun terakhirnya dinyatakan bahwa perkara tersebut menyangkut terorisme yang berasal dari orang-orang lokal ataupun tidak dapat diketahui tentang alamat ataupun domiseri para pelaku jual-beli kendaraan bermotor tersebut. Pada perkembangan Irwan Kornel yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan orang-orang tersebut karena terkait tentang pembelian ataupun menyangkut tentang usaha tambah ban dan menyangkut tentang orang-orang tidak dikenal. Kontak berlangsung ini sangat diinginkasikan oleh Oknum yang berstatus Pemerintah Nasional Indonesia ataupun Oknum-Oknum. Nama Irwan Kornel yang dilakukan untuk membuat recording ini guna kejelasan untuk diteruskan melalui internet terkait kepada perkara sepenuh berlangsung dengan alibi ketahawanan dan Tintipan Three World ataupun Venti Kerugian serta juga Project 696 atas nama Irwan Kornel karena juga International Millennium menyakut juga kepada internet atas nama Irwan Kornel. Dari nama record ini saya penama Irwan Kornel juga menginginkan untuk kontak alibi alien international karena juga hubungan telekomunikasi yang terhubung melalui negara Amerika Serikat ataupun internet global kepada nama Irwan Kornel Amerika Serikat ataupun alien international dan menyakutkan negara-negara di abak melindungi ini dengan kontak perkara supernatural melindungi flim internet ID 666 ICBM saya ternama Irwan Kornel mengatakan diri berstatus sebagai korban dari perkara supernatural berlangsung di abak melindungi dan telah serimpi sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 saya bernama Irwan Kornel juga menyatakan melupakan perban dari sabotasi usaha pada keseharian saya dengan data aktivitas supernatural orang-orang diantara kemah saya saya alami saya bernama Irwan Kornel juga menyatakan sebagai organ dari aktivitas supernatural diantara kemas datangan yang menyatakan juga segmen-segmen kehidupan pribadi saya segmen-segmen keseharian saya termasuk juga perkemanan dan juga keuangan dan juga menyatakan alam pikir ataupun intelektual pribadi saya bernama Irwan Kornel menyatakan menuntut ganti kerugian ataupun terkait kepada reward untuk perintikan perkara tidak termasuk kepada projek atas nama 666 Ruan Kornel di Ska Kornel ini sejak 2008 hingga tahun 2020 karena juga terkait kepada projek 666 Ruan Kornel di Ska Kornel ini adalah projek yang menyatukan alkitab ataupun kitab suci karena itu saya kenal Irwan Kornel menyatakan tidaklah pertumbuhan secara penunjutan ganti kerugian karena juga terkait kepada sponsor ataupun official sponsor telah definitif kepada Alien Family Internasional di Abang Mili melalui kontak berlangsung secara internasional melalui internet global pembiayaan ataupun perujukan projek berlangsung nantinya telah dihubungi atas nama Alien Family Internasional dan koneksi jaringan keluarga ataupun kerjasamanya melalui negara-negara secara pokok kepada Alien Family Internasional untuk reward ataupun ganti kerugian yang saya masukkan adalah bukan termasuk kepada projek 666 atas nama Irwan Koren di Setelah ini karena official sponsor dan pendanaannya ataupun pembiayaan projeknya atas nama Alien Family Internasional bukanlah atas nama Rumi Sili ataupun penegaraan melalui Republik Indonesia yang beraktifitas yang beraktifitas secara jaringan perkara melalui internet global terus menerus secara keseharian melalui internet global dengan ID yang ternama 666 KDN dengan jaringan perkara telah terbukti menangkut juga kertelevisian nasional Indonesia dengan ID juga melalui orang-orang yang berkomitmen diantara kemasyarakatan secara nasional termasuk juga NGO ataupun orang-orang yang memiliki perhatian ataupun pengetahuan tentang internet ID 666 KDN ataupun perkara kepenaturan melindungi sangat popular sekali atas nama Iwan Kornel melalui internet global menangkut juga kepada orang-orang tidak dikenal diantara dunia kriminal ataupun diantara kemasyarakatan baik lokal maupun nasional Indonesia menangkut juga kesukuan suku-suku tertentu dan juga menangkut tentang usaha-usaha atau sabotasi bidang ekonomi oleh jaringan oknum ataupun reman ataupun penjahat-penjahat secara lokal ataupun melalui jaringan mereka secara nasional dari kenegaran Indonesia ataupun jaringan internet diantara mereka dan juga menyangkut tentang pertemanan dan juga menyangkut tentang nama baik serta hal-hal yang bersifat pribadi ataupun tentang intelektual pribadi termasuk juga dengan nominal jaringan perkara telah disepakati juga menyangkut kepada sabotasi usaha sampai Pak Iwan Cornell yang pembuktiannya dilangsungkan secara terus-menerus melalui klaim bomba bomba recording ini juga selilai nominal telah disepakati untuk secara nasional 500 juta mengarah kepada 22 triliun rupiah karena juga menyamput daerah-daerah yang ingin dibuktikan keterkaitan ketenibatan status pelaku mereka untuk aktivitas supernatural di abak melindungi ini sejak 2008 hingga 2020 dengan ID pembuktian melalui internasional juga untuk konsentrasi kejahatan perkara hentis memurni manusia atas nama negara republik Indonesia ID kepada nama korban Irwan Cornell di internet ID 666 CDN dari Aceh sehingga kepada Papua sejak tahun 2008 menyamput juga kepada entertainment Indonesia dan nama-nama di antara mereka termasuk juga Luna Mayas dan juga menyamput politik nasional Indonesia dan juga menyamput tentang kelompok-kelompok di antara kemasyarakatan lokal nasional Indonesia ataupun jaringan kepada Asia Tenggara seperti Malaysia Singapura Bruni Darussalam Thailand Bangkok dan juga Jepang ataupun menyamput otomotif Asia logo-logo ataupun merek otomotif melalui menu Asia seperti Toyota Suzuki Dehatsu Remex R3 Kalio Lota Altanzar ataupun yang lainnya sangat marah sekali sejak tahun 2008 karena juga perkara sepenaturan melalui Mama Recording ini 1696 Ruang Korner Skak Remini atau Nama Ruang Korner ingin mengklaim tentang hal tersebut keterkaitan kepada merek-merek otomotif Asia juga seperti yang telah disebutkan oleh Nama Ruang Korner pada Mama Recording ini Nanti kerugian dan penentitan dilangsungkan menurut ketentuan umum yang berlaku seperti juga melalui Pemerintah Nasional Indonesia ataupun DPR MPR Republik Indonesia ataupun melalui aksien atau jaringan diantara pemataan dengan pengawasan melalui Pemerintah Nasional Indonesia ataupun NGO untuk ganti kerugian ataupun status korban dan juga perintisan prokara tidak termasuk kepada projek 666 oleh Lokal Domisi ataupun Nasional Republik Indonesia dengan nominal sejumlah 22 triliun dari Aceh sehingga kepada kebuktian terus berlangsung dan menekul juga kepada kesejahteraan ataupun ekonomi personal dari nama Irwan Koronel terima kasih nomor ini saya langsungkan secara sadar dan langsung pada momen tiswa berlangsung kalender kamis kamis 30 juli 2020 kontak terlangsung pengalaman republik ini menyatakan juga tentang jawab akib nama pemerintah nasional ini juga kembali ekonomi ataupun orang-orang di dalam pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ikutkan juga untuk perkara harta warisan menangkut juga kepada perkara kepemilikan rumah tanah dan bangunan yang beralaman di jalan Jamin Ginting nomor 141 kilometer 7,5 tanah bulan medan sumut Indonesia karena juga nomor republik ini sudah berlangsung demikian dinyatakan kepada nama Irwan Koronel dan diikutkan juga untuk pernyataannya bahwa perkara sepenaturan atas nama Irwan Koronel juga menyatakan untuk kepemilikan ataupun perkara karta warisan dari nama Irwan Koronel atau orang tua ataupun kepemilikan atas nama keluarga dari nama Irwan Koronel terima kasih nama S-66 Irwan Kondusia Primini merupakan judul selanjutnya dari perkembangan perintisan kemudian kemudian kemudian